TNI Mandunggal membangun desa, TMM di Kabupaten Nganjuk, dititik beratkan pada pembuatan jalan penghubung antar kecamatan, yaitu kecamatan Ngeluyuh menuju kecamatan Gondang. Hal ini dilakukan karena warga kecamatan Ngeluyuh hanya memiliki satu akses jalan saja. Dengan dibangunnya akses jalan baru ini, maka masyarakat Ngeluyuh akan memiliki akses jalan lagi untuk menuju kota Nganjuk. Jalan sepanjang 5,2 km dengan lebar 5 meter ini akan di Aspalapet, sehingga akan menjadi jalur mulus menuju perkotaan. Pembukaan jalan baru ini direncanakan rampung sebelum tanggal 3 Mei 2018, sehingga jalan sudah dapat dilalui oleh masyarakat. Pengaruh jalan baru ini dikerjakan TNI secara gotong royong bersama masyarakat. Selain itu, untuk mempercepat pembangunan jalan, juga diturunkan alat berat serta puluhan truk untuk mengangkut material. Dengan mengendari sepeda motor jenis trail, pejabat Nganjuk ini menikmati jalan yang baru dibuka dan belum beraspal, sehingga pengendara harus ekstra hati-hati. Ledkor Arsri Suryono, Komandam Kodim 0810 Nganjuk mengatakan, TMMD memilih lokasi pembukaan jalan baru ini karena sesuai aturannya. TMMD itu sebagai akselerasi pembangunan daerah-daerah tertinggal. Makanya kita menentukan pilihan ini karena memang meluyuh sebelumnya ini hanya satu akses jalan keluar. Masyarakat kalau mau kemana-mana itu hanya satu jalan saja. Kalau kita membuat jalan yang lain, otomatis roda ekonomi itu berputar dan masyarakat pun juga gampang untuk transportasi kemanapun yang diinginkan, khususnya untuk mendukung perekonomian dia. TMMD adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bertempat tinggal di desa tertinggal. Kegiatan TMMD di Nganjuk selain membuka akses jalan baru, juga membangun rumah penduduk miskin, membangun tempat ibadah, serta memperbaiki sekolah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Nganjuk TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.